Terima kasih sebelum pengguna kita di sini, ekspor di sini. Mengapa kita disebut ekspor? Awalnya kita datang dari semua audisi program, itu namanya Galaxy S1, di mana S1 kita sebenarnya adalah Superstar 4, karena kita berasal dari Agal Superstar Audition Program. Setelah itu, pemmanajemen dan producer kami, bersama dengan digital album kami, ini album pertama kami, itu adalah S4, Sexy, Sweet, Sentimental, dan Smart. Terima kasih. Itu dari karakter seperti ini, itu kalian yang memilih apa dari manajemen? Jadi kayak sensif, sensifili, kebetulan sentimental, itu sweet, itu Smart. Dari kalian sendiri yang memilih atau dari manajemen? Itu kan sebagai karakter. Kebetulan sebenarnya selama kita proses training, itu sudah produser, juga seluruh staff di manajemen kita, sudah melihat potensi-potensi yang ada di diri kita masing-masing. Keempat ini punya keunikan, yang melamatkan karakter BDW-nya. That's why, hopefully, he looks sexy. 27 dengan JJ, Sweet, Smart, and Sentimental. Jadi manajemen punggung yang masih kita dibatkan ya, mereka ini, 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 ini. Tapi, tidak lari dari apa yang mereka lihat dari diri kita. Jadi karakter kita tuh, mereka hanya melihat potensi ini, dikasih di wajah. ini. Terus, kan udah S4-nya sekitar udah ributnya, kita udah 2-3 bulan ya? Sudah ada fanbase-nya, jadi ada nama fan-nya untuk S4-nya? Kalau untuk fanbase sendiri, sebelumnya kita serahkan sama manajemen, dan kebetulan sudah dibuat nama fanbase-nya, S4US, S4US, itu artinya, superstar untuk semua. Jadi seluruh pengacara Indonesia, ataupun luar negeri, yang cinta sama kita, kita langsung superstar untuk mereka. Dan, S4US, ini juga sering disebut orang, S4US, for make it simple. S4US, ya. Kalau masing-masing, udah ada fan-nya sendiri? Kayak, nama-nama sendiri, gimana? Kalau kayak Beli tuh, fan-nya sekepal gitu, yang kosong-nya bareng. Kalau aku, kerja bisa satu kali ya. Ya, ya, ya. Clearly, clearly, I do, I do Hebrew. I mean like, I like hip-hop culture. Jadi, I'm thinking about hip-hop, misalnya, kayak ego, atau segala macem, itu dulu lah, Jadi, sometimes, I call my friend, fellas. Jadi, friends buat aku juga, gak hanya sekadar penumparan, atau penumpang, tapi, memang, sudah temen, buat aku tuh, buat aku tuh, jarang untuk bisa, komunikasi secara langsung, tapi, udah temen lah buat aku, sometimes, I call my friend, that's why, ya, kelarin juga, beberapa orang, temen-temen, juga. Itu, baru, belum official ya, itu hanya dari aku aja, Sesapa, sociality filter aja. kalau Gigi Spiris sih, mulai dari proses awal, audisi Galaxy Superstar, dulu. Ada satu orang, cewek, itu namanya, Caca. Eja. Itu juga, apa namanya, salah satu, penggambar aku, fans aku dulu, waktu di Medan, aku mulai, pakai juga, perjudul salah satu, perusahaan radio. Jadi, dia, berinisiatif sendiri, gimana gak, kalau misalnya, bikin namanya, DJ Lovers. So up to you, yang penting, yang mau untuk kamu, dan, bisa mencukup aku, perusahaan. DJ Lovers. Kalau Alif? Kalau Alif sendiri, ada, yang kebetulan namanya, Alif Fanatik. Alif Fanatik, ya, simple tapi, gak ada yang menutup, tetepkan. Bagus ya. Berbeda dengan yang ketiga, saudara-saudaraku ini. Cuma aku sendiri, sebenarnya udah ada, dari semenjak Galax Superstar itu, udah ada. Tapi, jujur dari aku sendiri, aku masih, kurang grege dikit sama namanya, supporter. Makanya, sampai sekarang, aku belum resmiin, kalau aku, pengiakan, oh, Nawa Face aku supporter. Jadi, untuk sekarang, aku masih, masih belum tunggu siapa. terima kasih. Oke. Terus, bagaimana perasaan kalian, bisa menang Galax Superstar 1, ya? Terus, tentunya juga, kayaknya, sukses ya, di volume up party itu, kan? Perasaan kalian, untuk bisa, untuk bangun, sama, konvinit ya, habis kolea, dan itu kan, betul kalian, menang Galax Superstar 1, atau juga, asal kalian? Untuk, Alif sendiri, dan temen-temen yang lain, ya, excited, dan, debut, ya, dan debut kita itu, kita, kita, anggap sebagai, awal mula, S4 berkarir di dunia musik Indonesia, dan, Insya Allah, Asia, dan, ya, senang ya. Bisa diceritakan tentang lagu, dan, proses pembuatan ini, kan? Mesti, ada yang dibalik layarnya, dan siapa lalu, lalu ini? Mungkin, terima kasih, kepada management kita, kepada SPL, Mr. Louis Do, Mr. Patel Pro, juga, yang telah menarik, kita kesempatan berpelajar, dan juga, penyusul album di Korea. Management kita, bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti Kim, yang sudah kita tahu, atau kita punya artis, Gabby, Stormini, Cina, yang memang, tidak hanya, mereka tidak hanya, sekadar, oh, yaudah, mereka juga excited banget, karena teman dengan semangat, apa, kerjain, terbanti kita untuk berusul album kita. Itu ada Mr. Tim Do, jarum, selaku, USCB, terkenal di Korea, yang juga memang, melurusi, ESTR's Korean Entertainment, juga, elemente Cole, digodok, sama loader, yang memang, sudah perundingannya. That's why, apa, namanya, kita excited, mulai dari proses depressing, lagu, Mr. Kim Know, langsung, yang tulis, sebagaiência hackernya, nulis lagu kita, atau juga pembuatan MP-nya semuanya, recording, itu kurang lebih 2-3 bulan terus lirik juga ditulis sama artis, apa namanya, bawaan cube ya berarti kalau aku yang ingin, liriknya juga arti? iya, ingin, 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 ingin terus bikin liriknya, terus diajarin kita, gimana sih, dengan lirik yang dia buat ini kan dia yang lebih tau gimana cara untuk nyanyikan dia yang membimbing kita selama kita, selama dia yang ngajarin, utama-tama terus, kan kita kan nama dong di cube ya, lumayan lah ya berapa bulan gitu kan di cube buat nyanyikan juga, buat konsep kekuatan, kemudian kalian juga lihat di video, kayaknya aku ada yang cerita ini tentang yang di cube siapa sih? yang di cube yang di cube ada 4 sih, berapa ada deh ada yang satu orang iya satu deh kayaknya jadi, apa sih yang kalian dapatkan dari cube ya? seperti, kan dengan yang berapa bersingkat itu, kemudian gak lama juga ya, kalau berhenti menikori kan 4 tahun mungkin gak gitu kan kalian tingkat tuh, kalau sehingga ada waktu dari cube ya, pengalaman ini bahwa, waktu itu, eh, sabar kan karena, semakin lama, semakin banyak kita mengorbankan waktu kita dalam latihan kalau, apa yang kita cekain, maksudnya apa yang kita persiapkan jadi, semakin matang, semakin siap lah kita jadi, 6 bulan, kita training, awalnya itu 6 bulan lama ya jadi, tapi kita tahu, eh, training-training di korea mungkin minimal 5 tahun, 6 tahun kayak sampai 12 tahun, gitu semangat, apa, lebih jauh lebih lama, lebih jauh lebih lama terus kita ngerasain, semakin kita jalanin hari-hari kita, eh, sebagai training jadi, training di sana, latihan semua vokal, performance, dancing, acting, stage acts, semua segala macam balik-balik, semua ternyata, memang, ini tuh ibaratnya kayak sesuatu yang ditanem, disuruhkan ke kita dan itu gak, gak bisa sebentar jadi, seorang performer itu harus biar secara mental dan blog secara fisik juga, jadi, eh, butuh waktu lama sih, ibaratnya mau mahat, patungin bagus kan, harus pelan-pelan, detail jadi, se, seperti itulah kira-kira trainingnya, per tahun-tahunnya, kalau gitu waktu lama, gitu tapi, eh, kamu berbeda dengan yang di luar dari sekarang? iya, kebetulan, eh, memang mungkin kalau bicara lebih beda, ya, eh, korea, korea mungkin sudah duluan menelatkan sistem ini, gitu, ke dalam k-pop mereka mereka, kan, mereka juga sudah belajar sistem ini tuh, hampir kurang lebih 10-15 tahun, sebelum siapa penuh-penuhnya terkenal dan, suara mungkin, Indonesia sekarang juga lagi masih belajar, tapi, ya, banyak juga negara kita yang tidak kalah dari korea jadi, apa yang Indonesia punya sebenarnya lebih besar waktunya daripada yang korea punya korea punya halnya, kita punya hal kita, hanya memang masalah waktu yang mungkin akan memberikan hasil yang baiklah di Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih